Intro Wakil Wali Kota Bengkulu, Deddy Wahyudi, menghadiri acara pengambilan sumpah calon advokat Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Ruang Soe Bekti Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kamis Pagi 25 Maret 2021 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Muhammad Eka Kartika Melakukan sidang terbuka pengambilan sumpah 26 calon advokat Yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia Eka berpesan, agar para advokat ini nanti menjalankan tugas harus berintegritas tinggi, amanah, dan ingat sumpah Profesi advokat ini pekerjaan mulia, membela, dan menegakkan kebenaran Hal yang senada juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, Deddy Wahyudi Mengucapkan selama bertugas kepada para advokat yang baru saja diambil sumpahnya Dengan harapan bisa menjadi pembela kebenaran untuk tegaknya kebenaran di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu Hari ini kita mengikuti proses memulai rupah advokat Ada 26 advokat yang dilantik Dan mereka ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik yang memasai ini Dan nanti akan menjadi pembela kebenaran Dan kami atas nama pembela kebenaran Dan kami atas nama pembela kebenaran Bukulu Saya selamat berpati oleh kota Mengucapkan selamat Selamat bertugas, selamat berjuang Demi tegaknya Undang Kederaan Indonesia Pengambilan sumpah ini disaksikan oleh Hakim Tinggi Pengawas Kepaniteraan Hukum Paisi Presiden Dewan Pimpinan Kongres Advokat Indonesia Dan tamu undangan lainnya Hendry Bontal, HDTV, melaporkan Terima kasih